Assalamualaikum Jumpa lagi di dapur mama raka Halo bunda bunda semua gimana kabarnya Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya bunda Tetap semangat Jangan lupa bersyukur dan selalu bahagia Kali ini dapur mama raka akan membuat cermilan Yaitu panada kawe ya Karena ini bukan panada asli menado Ini panada kawe isi bihun pedas Biasanya panadanya isinya ikan tuna ya bunda Disini saya memakai bihun saja Bihun dan water Biar tidak penasaran Gimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya Simak terus sampai selesai di dapur mama raka Terima kasih dan selamat menonton Bahan-bahan untuk isihan atau bihunnya disini Kita siapkan dua keping setengah bihun yang sudah direbus Kemudian kita potong-potong ya bunda Biar memudahkan kita makannya Tiga buah wortel yang sudah dibersihkan dan kita serut Bisa dipotong tipis-tipis kayak kore api atau diserut Sesuai selera Lada bubuk secukupnya Lada bubuk secukupnya Bawang putih dan bawang merah Tiga sampai empat siung Cabai rawit sesuai selera Dan ditambahin sedikit gula pasir Kita lanjut ke tahap selanjutnya Kita panaskan minyak sedikit Kemudian kita masukkan Cabai rawit, bawang putih dan bawang merah yang sudah kita ulet Kita tumis sampai harus Setelah bumbunya harum dan masak Kita masukkan water Kita tumis Kita masukkan air Secukupnya untuk memasak Mematangkan wortelnya ya bunda Kita ambil air dari sisa cobekan Kita tunggu sampai waternya layu Masukkan lada bubuk secukupnya Kaldu bubuk 1 sendok makan atau sesuai selera Setengah sendok teh Gula pasir Kita aduk kembali Masukkan bihunnya Tidak aduk sampai tercampur ya bunda Jangan lupa kita koreksi rasa Sebelum kita mengangkat Bihunnya Tunggu sampai bumbunya meresap Di bihun dan water ya bunda Baru kita bisa mengangkat dan simpan di piring saji Dan kita lanjut ke proses selanjutnya Bahan-bahan untuk bikin rotinya Disini ada garam secukupnya Margarin 60 gram Gula pasir 2 sendok makan Permipan setengah sendok makan Air hangat 30 ml Tepung protein sedang 500 gram Kita lanjut ke tahap selanjutnya Pertama Air yang hangat kuku ini 30 ml Kita masukkan gula pasirnya Dan margi instan Setengah sendok makan Kemudian kita aduk Baru kita tutup Dan kita diamkan kurang lebih 10 menit Tepung masuk Taruh di wadah Terus kita masukkan air Pagi tadi ya Kita aduk dulu Kita masukkan pelan-pelan Kita aduk Sampai adonannya tercampur Kita bisa menggunakan tangan ya bunda Disini sudah cuci tangan Masukkan margarinnya Dan sejumput garam Kita uleni Sampai Adonannya tercampur Tidak usah terlalu kalis ya Tercampur rata Kemudian Setelah kita uleni Dan sedikit kalis Kita diamkan Kurang lebih Satu jam Atau Ukurannya dua kali lipat ya bunda Kita tutup Menggunakan kain Kita buka Setelah satu jam Ukurannya sudah Dua kali lipat ya bunda Kita uleni kembali Biar elastis ya Biar keluar anginnya Kita lanjut Ke proses selanjutnya Kita mulai menimbang Adonannya ya bunda Disini saya menimbang Kurang lebih 28 gram Sesuai selera Lakukan sampai Adonannya habis Kita bisa simpan Di kotak ya bunda Biar tidak kering Adonannya Tahap selanjutnya Kita mulai mengisi Panadanya dengan Bihun ya Kita ambil Satu adonan Yang sudah Ditimbal Kita taruh disini Kita tipiskan Jangan terlalu tipis ya Kasih Agak tebal-tebal sedikit Masukkan Masukkan Satu sendok makan Bihun Kemudian kita tutup Tutup sampai apat ya Jangan sampai ada yang terbuka Kita simpan kembali Kita simpan kembali ke dalam box Dan kita Bentuk kembali Seperti ini Sampai adonan Habis ya Tahap selanjutnya Kita akan membentuk Panadanya ya bunda Kita perintir-perintir Satu persatu Kita ambil tempat Dan kita Taburi tipis-tipis tepung Agar panadanya Tidak lengket ya Sebelum digoreng Kita ambil Satu adonan Kita tipiskan Di pinggirnya Sini Kita mulai Membelingkirnya Ditekan ya bunda Biar Tidak Lepas Setelah Setelah kita pelintir Kita tutup Menggunakan serbet Dan tunggu 10 menit Lalu kita mulai Menggorengnya ya bunda Kita lanjut Ke tahap selanjutnya Kita panaskan minyak Jangan terlalu besar apinya Setelah minyaknya panas Baru kita masukkan Beberapa Panadanya ya bunda Kita tunggu Agak Kecoklatan Baru kita balik ya Kalau sudah Kecoklatan Kita bisa Angkat dan Tiliskan ya bunda Alhamdulillah Sudah selesai Kita membuat Panada Isi bihun pedas Sampai disini dulu Resep dari Dapur Mama Raka Tunggu resep-resep Selanjutnya Dan Jangan lupa Dukung channel ini Terus Dengan cara Tekan tombol subscribe Like Dan komen Terima kasih Sudah menonton video ini Semoga Resep ini Bisa bermanfaat Dan Selamat mencoba Di rumah bunda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh